selamat siang nah kali ini ada tough hunter dijual jadi 1982 ini pemakaian orang tua ini jadi mobil masa mudanya kebetulan ini mesinnya diesel nah ini saya lihatkan untuk bagian depannya nah ini lampu-lampu ini masih original terus ini lampu besarnya terus ini bagian grillnya ada logo dayatsu jadi kondisinya masih bagus ini untuk lampu sennya nah berikutnya untuk bumpernya depan ini sudah ganti nah ini suratnya masih panjang sekali 2028 nah kebetulan sudah dibuka mesinnya jadi mesinnya masih diesel nanti saya saya ceksonkan untuk suara mesinnya ini untuk cupnya nah ini bagian apa namanya untuk pembukanya disini jadi angin-anginnya jadi ini masih ada apa tongkatnya di dalam jadi slotnya untuk buka terus untuk karet-karetnya ini masih bagus ini masih bagus jadi tidak tidak yang keras jadi masih empuk ini terus ini bagian atasnya wiper semuanya masih ada dua nah ini bagian atapnya jadi khasnya jadi khasnya untuk top hunter warnanya putih nah berikutnya untuk ini body-bodynya juga masih bagus untuk apa namanya eksteriornya terus spion nah disini masih ada stikernya diesel terus disini juga lampusin nah untuk velgnya ini dia velgnya jadi velgnya juga karena mobilnya mobil lama jadi velgnya juga masih bawaan semuanya ini bagian dalamnya saya lihat kan jadi ini masih bagus ini dalamannya nah ini dia berikutnya kita geser ke bagian belakang nah ini bagian tengahnya jadi ini bodi atasnya sampai belakang khasnya warna putih ini kaca bagian belakangnya berikutnya kita geser ke bagian belakang nah ini untuk ban serupnya ban cadangan nah kebetulan yang belakang juga sudah dibuka jadi kalau Taf Hunter modelnya seperti ini jadi aspect seperti ini belakang nah ini dia saya tunjukkan jadi disini masih ada logonya Hunter terus disini pembukanya ini kuncinya juga masih sama karena mobil lama jadi kuncinya juga belum ganti hidrolisnya juga masih enteng nah ini berikutnya untuk ini break up ban cadangan terus ini untuk bumper belakangnya jadi seperti ini terus pintu belakangnya nah ini untuk dudukan plat nomor terus pintu belakangnya ini saya bukakan slotnya seperti ini nah berikutnya untuk joknya ini joknya jok bagian belakang jadi joknya ini udah gantian cuman untuk spon-sponnya semuanya masih orient jadi yang diganti hanya cover joknya aja kalau ini terus saya cek untuk ini kondisinya juga masih bagus semuanya jadi masih utuh untuk langit-langit bagian belakang nah ini untuk pintu bagian sebelah kanan jadi semuanya juga masih komplit ini untuk door trimnya kondisinya ya seperti ini karena ini udah lama sekali terus disini stikernya juga masih ada terus pembukanya juga masih komplit nah ini untuk pemutar kacanya ini masih enteng sekali kalau ini meskipun manual masih sangat enteng nah berikutnya geser ke bagian dalamnya nah disini juga masih ada stikernya semuanya terus ini untuk pedal-pedalnya kita angkat untuk bagian lantai depan ini bagian lantai depannya terus ini untuk jok depannya ini bagian langit-langit bagian depan kemudi jadi disini juga masih ada raknya untuk naruh-naruh barang terus nah ini yang khas dari tough hunter jadi bisa dibuka ini jadi kayak apa namanya sunroof nah ini locknya juga masih utuh semuanya jadi kondisinya juga masih komplit kalau ini ini lampu lampu ruangan bagian tengah terus ini bagian atas kemudi semuanya masih komplit nah ini saya naik ke bagian kemudinya nah ini dia nah untuk setirnya ini juga masih masih bawaan cuman kata pemilik ini untuk lakson ini tidak fungsi karena disini perlu perbaikan nah berikutnya geser ke bagian indikator speedometer jadi untuk speedometer semuanya juga masih komplit masih bawaan juga terus RPM juga jalan ini untuk saklar saklar nah kita geser ke bagian tengah ini indikator bagian tengah ini untuk pembukanya nah ini dia terus ini yang khas ini head unitnya jadi head unitnya masih pakai model lama roadstar jadi ini masih bawaan mobil semuanya terus indikatornya semuanya juga nyala ini jadi kalau di kontak seperti ini nah ini dia nyala berikutnya untuk AC nya ini juga ada AC nya setambahan terus untuk tuas personal nya karet-karet dashboardnya juga masih bagus terus untuk 4x4 ini dia terus ke bagian rem juga semuanya masih masih berfungsi nah ini untuk dashboardnya jadi dashboardnya juga masih bagus jadi plastik-plastik nya ini masih bagus semuanya terus nah disini ini juga masih ada keterangannya sticker-sticker nya nah ini untuk pintu sebelah kiri nah langsung saya ceksonkan untuk suara mesin nya kemudian 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 Terima kasih. Terima kasih.